Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini akan melanjutkan video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Air Langga Kisah Seorang Yang Terpilih, episode yang ke-9 Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Caping bambu bertirai hitam yang menutupi wajahnya terlepas dan tubuhnya menyusruk tanah dengan keras Wajah cantik seorang perempuan muda pun terlihat oleh mata air langga Meskipun tidak secantik perempuan cantik di taman sari istana tadi Akan tetapi perempuan cantik yang satu ini memiliki kecantikan khas yang sanggup membuat mata lelaki terbelalak lebar tatkala melihatnya Dia segera bangkit dari tempat jatuhnya sembari menatap wajah tampan air langga dengan penuh amarah Saat itu juga ia melesat ke arah air langga sambil mengayunkan pedang pendeknya Air langga hanya menggeser posisi tubuhnya dan cepat mencekal lengan tangan kanan perempuan cantik itu Lalu memuntirnya ke belakang tubuh sang perempuan cantik Bajingan, lepaskan tanganku jika tidak Belum sempat dia menyelesaikan omongannya Air langga sudah lebih dulu meletakkan telunjuk tangan kanannya ke depan mulut sembari berkata Ses, pelankan suaramu, kau ingin ditangkap oleh para prajurit? Coba dengarkan suara yang mendekat kemari Perempuan cantik itu segera diam dan mempertajam daya pendengarannya Dan benar saja, beberapa suara terdengar bergerak menuju ke arah mereka Kresek kerek, lantas apa maumu sebenarnya Bisik perempuan cantik itu dengan nada suara sedikit bergetar Sepertinya dia sudah ketakutan akan bertemu dengan para prajurit istana kota Raja Wuwatan Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya tujuan dari tindakanmu tadi Kalau kau jujur mengatakannya, aku bisa melepaskanmu kali ini Balas air langga dengan bisikan pula Aku Wandansari, anak Mahamantri Ihaluma Panji Ranggasena Lelaki yang aku sukai mengacuhkanku karena ingin merebut hati Nerarya Galus Sekar Aku ingin sekali perempuan itu mati agar orang yang kusukai kembali padaku Ucap perempuan cantik itu sembari menunggu sikap air langga Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu Tapi jika lain kali kau berbuat seperti ini lagi Aku tidak akan mengampunimu Satu hal yang perlu kau ketahui Putri Galus Sekar akan menikah dengan pangeran dari Bali Jadi kau tidak perlu khawatir lagi dengannya Pergilah Air langga segera melepaskan puntiran tangan Wandansari Sesaat sebelum pergi, Wandansari melirik ke arah air langga Lalu menghilang di kegelapan malam Tak berapa lama kemudian Rombongan prajurit istana datang dan langsung mendekati air langga Ketemu orangnya, pangeran Tanya salah seorang prajurit Dia mengenali air langga yang tinggal di Keputaran Buwatan Orang itu larinya kencang sekali Aku tidak mampu mengejarnya Sebaiknya kita segera pulang ke istana dan meningkatkan penjagaan Ucap air langga sembari melangkah ke arah pintu gerbang istana Para prajurit itu pun segera mengikutinya Peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Galus Sekar ini Langsung membuat heboh seisi istana Para prajurit pun langsung mendapatkan perintah Untuk meningkatan penjagaan dengan menambah patroli keliling istana Keesokan paginya Prabu Dharma Wangsa memanggil air langga dan Galus Sekar di ruang pribadi raja untuk dipertemukan Mata Galus Sekar langsung melebar saat ia melihat air langga memasuki ruang pribadi raja Romo Prabu Dia, Galus Sekar tak meneruskan omongannya melihat Prabu Dharma Wangsa tersenyum ke arahnya Ya, dia adalah pangeran air langga Anak Kangbok Mahendra data yang akan menjadi calon suamimu Tunjuk Prabu Dharma Wangsa pada air langga yang menyembah padanya sebelum duduk bersila di lantai ruang pribadi raja Wajah cantik Galus Sekar langsung berbunga-bunga mendengar jawaban itu Dia langsung menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rona merah yang terpancar jelas di wajahnya Bagaimana tidak, tadi pangeran muda itu telah memeluknya dan menyebabkan hampir semalam suntuk ia tidak bisa tidur Nah, kalian berdua sudah saling mengenal, maka dengarkanlah aku bicara Sepekan lagi, upacara pernikahan kalian akan dilaksanakan Jadi persiapkan diri kalian berdua dengan sebaik-baiknya untuk acara ini Mendengar perintah ini, baik Galus Sekar maupun air langga langsung menghormat sembari berkata Sendiko Dawuh Romo Prabu Maka mulai hari itu, seluruh punggawa dan pejabat tinggi negara dikerahkan untuk membantu persiapan pernikahan air langga dan Galus Sekar Tak cuma mereka, bahkan para prajurit penjaga keamanan istana pun diwajibkan untuk ikut membantu agar semuanya berjalan lebih cepat Ini mengakibatkan pengamanan di sekitar istana longgar dan kendur Wira Gangga mengepalkan tangannya rat-rat sambil terus berjalan menuju ke arah tempat di mana ia ditugaskan untuk membantu membangun panggung megah di alun-alun kota Raja Wuatan Rasa kesalnya karena gagal dalam upaya mendapatkan cinta dari wanita yang dicintainya terus saja bergolak di dalam kepalanya Air langga, jika ada kesempatan untuk membunuhmu, maka aku pasti akan melakukannya Berita terkait rencana pernikahan air langga dan Galus Sekar langsung menyebar ke seluruh wilayah Kerajaan Medang Lewat para pedagang dan cerita dari mulut ke mulut, berita ini langsung menjadi topik hangat perbincangan para penduduk di semua wilayah Ada yang mengucapkan syukur kepada yang agung karena akhirnya calon penerus tahta Kerajaan Medang telah ada Sedangkan beberapa lainnya cenderung untuk meragukan kemampuan pangeran muda dari Nusa Bali ini meskipun mereka tahu bahwa air langga masih keturunan langsung dari Prabu Makutawang Sawardana Beberapa orang terlihat sedang berbincang-bincang di sebuah warung makan yang ada di persimpangan jalan raya menuju ke arah Kadipaten Elwaram Sepertinya mereka merupakan kawan sepekerjaan yang mencari nafkah dari berjualan barang-barang pokok dan hasil bumi Kang, apakah kau sudah dengar berita terbaru dari Istana Kota Raja Wuwatan? Aku dengar tadi dari pedagang dari hujung galuh yang biasa memborong semua dagangan berasku Empat hari lagi akan ada upacara pernikahan untuk Gusti Putri Galuh Sekar Ucap seorang lelaki bertubuh kekar dengan pakaian tanpa lengan namun cukup bagus untuk ukuran rakyat biasa Sepertinya ia adalah seorang pedagang Iya, aku juga baru mendengarnya Ah, ternyata si Nuwun Prabu Dharma Wangsa sudah mengatur rencana untuk menyiapkan penerus tahta kerajaan Medang jauh-jauh hari sebelum dia lengser ke Prabon Balas seorang lelaki paruh baya dengan kumis yang memutih Itu sudah pasti Kang Jo, lawong negeri ini juga butuh pimpinan untuk mengaturnya Kita harus menjunjung tinggi kehendak Sang Prabu agar ke depannya kita bisa lebih mudah dalam berusaha Sebab jika pemerintahan kita kuat, kita-kita ini juga akan lebih mudah mencari penghidupan Betul kan, sahut seorang lainnya yang ikut nimrung dalam pembicaraan mereka Tapi aku dengar, Gusti Prabu Dharma Wangsa mengambil menantu dari kerabatnya yang ada di Nusa Bali Kita-kita yang orang kecil seperti ini tidak akan punya kesempatan untuk menjadi seorang raja ya hehehe Padahal aku sudah berharap jika ada seseorang dari kalangan rakyat jelata seperti kita ini menjadi suami Gusti Putri Galuh Sekarloh Ucap seorang lelaki muda bertubuh gempal dengan perut sedikit buncit yang bergabung dalam kelompok ini sambil memegang sepiring makanan kecil Heh Ngol, kalau mimpi itu jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit tahu potong lelaki paruh baya berkumis putih itu segera Donggol tidak salah Kang Jo, ingatlah selalu bahwa pernah ada seorang lelaki muda dari kalangan rakyat jelata seperti kita menjadi suami mendiang Ratu Sri Isyana Tunggawijaya Jadi kita tidak boleh berkecil hati karena kita bukan bangsawan Ingatlah Kang Jo, meskipun kekuasaan pemerintah itu ada di tangan raja tapi kekuasaan tertinggi sebenarnya adalah milik rakyat dan hiang akarya jagat Kalau hiang akarya jagat sudah berkehendak dan rakyat menginginkannya, apapun bisa terjadi di negeri ini Ucap lelaki bertubuh kekar itu sembari mengunyah pisang rebus itu dan menyesap sidu yang ada di tangannya Aku tidak tahu men, urusan pemerintahan bukanlah hal yang masuk dalam pemahamanku Sebagai rakyat, kita hanya wajib patuh pada perintah dari raja karena raja adalah wakil dewa di dunia Jika mereka melenceng dari jalan kebenaran, maka dewa pasti akan menunjukkan kuasanya entah dengan jalan apapun Ucap lelaki paruh baya yang dipanggil dengan sebutan Kang Jo itu sambil tersenyum tipis Pembicaraan mereka tidak luput dari pendengaran sepasang lelaki dan perempuan yang duduk tak jauh dari tempat mereka berkerumun Keduanya pun saling berpandangan sejenak sebelum keluar dari dalam warung makan itu usai menaruh beberapa kepeng perak di atas meja makan mereka Setelah itu, kedua orang itu segera memacu kudanya ke arah Kadipaten Elwaram Kita harus cepat melaporkan berita ini langsung pada Gusti Adipati Ajiwurawari, Kakang Ini mungkin adalah berita yang sangat ditunggu olehnya Ucap perempuan berpakaian hijau tua itu sembari terus memacu kudanya di samping sang lelaki bertubuh gempal Kau benar, Nimas, kita harus secepatnya sampai di Elwaram sebelum tengah hari Ayo Nimas, ucap lelaki bertubuh gempal itu sembari mengebrak kuda tunggangannya Hingga kuda itu semakin cepat melesat di atas jalan raya menuju ke arah Kadipaten Elwaram Sang perempuan itu juga tidak mau kalah dengan memacu kudanya sekencang-kencangnya menyusul sang lelaki Ya, kedua orang itu adalah Sandung dan Nyai Gempi Mata-mata alias telik sandi dari Kadipaten Elwaram yang ditugaskan untuk mendapatkan berita tentang keadaan di sekitar istana kota Raja Wuwatan Begitu sampai di kota Kadipaten Elwaram, keduanya segera bergegas menuju ke arah istana Kadipaten Elwaram yang ada di tengah kota Sesampainya di pintu gerbang istana, keduanya segera melompat turun dari kudanya dan bergegas masuk ke dalam istana Beberapa penjaga gerbang istana yang sudah mengenal mereka terlihat acuh-ta'acuh dengan kedatangan mereka Di pendopo Agung Kadipaten Elwaram, Adipati Ajiwurawari sedang duduk di atas singgah sananya Di samping kanannya ada utusan dari kerajaan Sriwijaya, Sri Chudamani Janayasa bersama dengan Patih Empu Dirgapraja dan beberapa orang punggawa istana juga beberapa pimpinan prajurit dari Sriwijaya Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting, hingga saat melihat kedatangan Sandung dan Nyai Gempi, pembicaraan mereka langsung terhenti Setelah menghormat pada Adipati Ajiwurawari, Sandung dan Nyai Gempi segera duduk bersila di lantai pendopo Agung Istana Kadipaten Elwaram Ada apa kau menghadap padaku tanpa dipanggil, Sandung? Tanya Adipati Ajiwurawari segera, mohon ampun Gusti Adipati Kedatangan kami untuk membawa berita yang cukup penting dan mungkin juga akan menyenangkan bagi Gusti Adipati Sandung menghormat, usai berbicara, lekas katakan saja, Sandung Jangan berbelit-belit, Adipati Ajiwurawari mengangkat tangan kanannya Empat hari lagi akan diadakan acara pernikahan Putri Prabu Dharma Wangsa yang bernama Putri Galuh Sekar dengan seorang pangeran dari Nusa Bali Saat ini, Kota Raja Wuwatan sedang berhias menyambut acara ini Mendengar laporan telik Sandi itu, Adipati Ajiwurawari langsung tersenyum lebar sembari melirik ke arah Sri Cudamani Janayasa Ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu Sri Cudamani Keamanan sekitar Kota Raja Wuwatan pasti akan longgar dan kendur Kita akan bisa menghancurkan Kerajaan Medang saat itu, ucap Adipati Ajiwurawari segera Adipati Ajiwurawari memang cerdas, kalau begitu, kita siapkan pasukan besar kita untuk menggempur Kota Raja Wuwatan Balas Sri Cudamani Janayasa dengan penuh semangat Maka, pada hari itu juga, Kadipaten Elwaram mulai mengatur pasukannya yang didalamnya terdapat pasukan Sriwijaya Pada malam harinya mereka mulai bergerak, ini untuk menyamarkan kedatangan pasukan besar yang datang secara bergiliran Hari berganti hari dengan cepat, tak terasa, besok sudah hampir tiba Seluruh sudut Kota Raja Wuwatan penuh dengan hiasan dari janur kuning Penjor-penjor yang turut mempercantik penampilan Kota Raja Wuwatan dalam menyambut pernikahan air langga dan galuh sekar nampak ada di seluruh sisi jalan Di beberapa tempat dibangun beberapa dapur umum untuk menyiapkan makanan yang hendak dibagikan kepada warga sekitar Kota Raja Wuwatan Sedangkan alun-alun Kota Raja Wuwatan telah disiapkan panggung hiburan rakyat yang besar guna ikut memeriahkan acara pernikahan Putri Prabu Dharma Wangsa ini Para prajurit medang yang biasanya mendapatkan tugas untuk menjaga keamanan, sebagian besar dikerahkan untuk membantu pelaksanaan acara Ini karena Prabu Dharma Wangsa sangat yakin dengan keamanan di Kerajaan Medang Sang Prabu tak menyadari bahwa Kerajaan Medang saat ini dalam bahaya besar Semua warga Kota Raja Wuwatan juga ikut bersuka cita karena pernikahan besar Putri Raja Medang ini Mereka semua membantu menghias kota agar lebih semarak Beberapa orang asing yang datang dari berbagai penjuru wilayah pun kini ikut meramaikan suasana di tempat itu Dalam keramaian kota ini, terselip di antara kerumunan orang yang ingin menyaksikan langsung upacara pernikahan agung antara calon Raja Medang selanjutnya dan Putri Prabu Dharma Wangsa ini orang-orang yang berasal dari Kadipaten Elwaram Mereka sengaja disusukkan ke dalam keramaian kota untuk mencari celah-celah pertahanan kota yang rapuh Di salah satu sudut kota yang agak sepi, beberapa orang berpakaian layaknya masyarakat biasa berkumpul di depan sebuah sanggar pamujan Bagaimana Kakang Darmo, sudah kau temukan celah yang bisa kita tembus? Tanya seorang lelaki bertubuh kekar dengan kumis tebal sembari menatap ke arah lelaki paruh baya bertubuh kurus dengan kumis tipis Mereka ini adalah orang-orang yang dikirim ke kota Raja Wawatan oleh Adipati Aji Wurawari Orang-orang istana kota Raja Wawatan terlalu sembrono, rakeh Hampir di setiap sudut kota ini semuanya bisa kita tembus Tapi yang paling gampang, kita lewat jalur utara, pengamanan disana sangat minim karena semuanya sibuk membantu pelaksanaan upacara pernikahan Ucap lelaki bertubuh kurus itu seraya memelintir kumisnya yang tipis Lelaki berkumis tebal yang dipanggil dengan sebutan rakeh itu langsung terkekeh kecil sebelum ia berkata Besok, Kerajaan Medang akan tinggal nama Kita harus secepatnya memberitahukan hal ini kepada Gusti Adipati Aji Wurawari Ayo jangan ditunda-tunda lagi Ucap salah seorang di antara mereka segera Mereka pun segera mengangguk mengerti dan segera meninggalkan tempat itu Sementara itu, di dalam keputaran air langga sedang tertidur pulas Dalam tidurnya yang lelap ini, tiba-tiba saja, tidak Para penjaga keputaran wuatan yang digawangi oleh Demung Narotama dan Demung Renggopati alias Demung Renggos langsung mendobrak pintu kamar tidur air langga Semua orang melihat air langga terbangun dari tidurnya dengan wajah penuh keringat dingin seperti sedang ketakutan akan sesuatu Ada apa Gusti Pangeran? Tanya Narotama segera Putra Maharesi Empu Pranaraja itu melihat keseluruhan keadaan air langga Setelah melihat tidak ada apa-apa pada tubuh calon suami Nararya Galus Sekar Dia segera mengerti bahwa Sang Pangeran terbangun dari tidurnya karena mimpi Aku-aku hoos-hoos melihat air langga yang terengah-engah mengatur nafasnya Demung Renggos segera mengambil kendi air minum yang ada di meja kecil dekat jendela dan memberikannya pada Sang Pangeran Muda Air langga pun segera menerimanya dan cepat meminumnya untuk meredakan perasaannya Aku bermimpi buruk sekali Narotama, dalam mimpiku itu aku melihat air bah berwarna hitam membanjiri kota Raja Wuwatan dan menghancurkan semuanya Tak satupun orang ada yang selamat Air langga menatap ke arah Narotama yang berdiri paling dekat dengannya Itu hanya mimpi buruk biasa, Gusti Pangeran hanya kembang tidur belaka Pasti Gusti Pangeran terlalu tegang dan banyak pikiran menghadapi pernikahan ini Jawab Narotama sambil tersenyum tipis Dia berusaha untuk menenangkan hati Sang Pangeran yang lebih muda 10 tahun darinya itu Tapi itu terlihat nyata sekali Narotama, aku bahkan melihat kanjeng Romo Prabu Dharma Wangsa dan seluruh penggawa istana ikut tersapu oleh air bah berwarna hitam itu Air langga masih juga belum bisa tenang Gusti Pangeran air langga tidak perlu khawatir Keamanan kerajaan medang ini sangat terjaga Kota Raja Wuwatan juga penuh dengan para prajurit meskipun mereka sedang sibuk mengatur persiapan pernikahan Jadi hal itu tidak akan mungkin terjadi Kembali Narotama tersenyum tipis Narotama benar Gusti Pangeran Hal yang seperti itu tidak akan pernah mungkin terjadi karena Kota Raja Wuwatan jauh dari sungai besar Tenang saja Gusti Pangeran Tenang Besok waktunya Gusti Pangeran untuk belah duren Besok saja tegangnya Saat ini dilemaskan saja dulu Hehehe Cerocos demung renggos sambil terkekeh kecil Narotama langsung menyikutnya dengan keras Duh, aduh Kenapa kau suka sekali menyikutku? Nara, sakit tahu Demung renggos meringis sambil mengelus bekas sikutan kawan karibnya itu Mulutmu itu benar-benar harus disekolahkan biar tahu cara untuk menjaga perasaan orang lain Enggos Gusti Pangeran sedang panik Malah kau ajak bercanda Kau dulu jadi perwira tinggi prajurit dengan cara menyuap orangnya Geram narotama sembari melotot kering pada demung renggos Ya biar gak tegang tunar Aku ini belajar untuk mendinginkan suasana hati Gusti Pangeran Apa itu salah? Demung renggos tak mau kalah Kau Sudah-sudah jangan ribut sendiri Kalian berdua boleh keluar dari sini Aku akan tidur lagi Ucapan air langga pun segera mengebrak perdebatan antara demung renggos dan demung narotama Keduanya pun segera menghormat pada sang pangeran muda sebelum keluar dari dalam kamar tidur itu Setelah dua orang pimpinan pengawal air langga itu keluar Sang pangeran dari kerajaan bedahulu ini termenung sejenak Apa benar hanya bunga tidur saja? Tapi kenapa terasa nyata sekali? Aneh sekali Batin air langga Sembari terus memikirkan tentang mimpinya yang baru saja Air langga merebahkan tubuhnya untuk melanjutkan tidurnya Akan tetapi dia tidak juga bisa memejamkan matanya barang sebentar saja Akhirnya air langga teringat akan omongan gurunya bahwa jika kita sedang gelisah karena sesuatu Maka bersemedi adalah jalan terbaik untuk membuat tenang hati Maka air langga pun segera duduk bersilah di atas ranjang tidurnya Menata nafas dan sebentar kemudian telah tenggelam dalam semedi hingga pagi menjelang tiba Pagi itu seluruh kota raja wuatan sibuk sekali Ribuan orang warga kota raja wuatan tumpah ruah di alun-nalun kota raja Kesemuanya ingin menyaksikan langsung prosesi pernikahan paling ditunggu tahun ini Tak hanya mereka, para prajurit yang biasa menjaga gerbang kota raja wuatan dikerahkan untuk ikut membantu pengamanan Di dekat sanggar pamujan yang ada di dalam istana kota raja wuatan Dibangun beberapa panggung megah yang digunakan untuk para keluarga besar istana Bau setanggi dan kemenyan tercium memenuhi udara di sekitar tempat itu Rangkaian janur kuning juga turut menghiasi sekitar tempat itu Sedangkan taburan bunga mawar dan melati nampak telah disebar ke jalan menuju ke arah pelaminan Di bawah panggung kehormatan, Prabu Dharma Wangsa nampak duduk di kursi kayu berukir indah Bersama dengan Ratu Nararya Nilawati juga beberapa selir raja di samping beberapa orang putri-putri raja dari mereka Beberapa orang punggawa istana kota raja wuatan seperti Mapatih Empu Chandranata Senopati Cakrajaya, Mahamantri Ihaluma Panji Ranggasena, Dharmadiaksa Ringkasaiwan Empu Secang dan beberapa tumenggung nampak duduk bersila di sekitar sang raja Maharesi Empu Kendali Sada yang memimpin upacara pernikahan ini nampak khusyuk berdoa di depan arca Dewa Wisnu Sembari menaburkan bebungaan beraneka warna ke sekitarnya Bau harung dupa dan kemenyan menyeruak ke sekeliling tempat itu menyertai asap putih yang keluar dari anglo tanah liat yang berisi arang membara Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh